Sobat buana pagi, Satgas COVID-19 kecamatan Suboh melakukan tracing terhadap seorang tenaga migran yang baru datang dari Malaysia. Satgas kemudian meminta Muhammad Abrori, 23 tahun, melakukan isolasi mandiri di rumahnya di desa Ketah, kecamatan Suboh. Menurut camat Suboh, Suprapto berdasarkan hasil tracing, pasien tidak mengalami keluhan kesehatan dan hasil test web negatif. Meski demikian, Satgas tetap memintanya melakukan isolasi mandiri hingga 10 Mei mendatang. Dijelaskan berdasarkan hasil tracing, Abrori bekerja sebagai pekerja proyek di Malaysia. Ia pulang dari Malaysia 26 April lalu dan sempat transit di Singapura, kemudian tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Suprapto menambahkan berdasarkan hasil test web yang bersangkutan negatif, Satgas akan melakukan test web ulang untuk memastikan kesehatannya 1 Mei mendatang. Demikian Janizen melaporkan untuk Buana Pagi. Terima kasih telah menonton!